Halo salam rahayu teman-teman Aduh ini enak banget Saya sedang membuat Olahan dari ayam Nah ini adalah soto tulang Setelah video ini ada juga ya Ini kan dagingnya Ini tulangnya Dagingnya saya olah dengan Jadi steak yang enak banget buat anak-anak Ini tulangnya buat orang tua Buat anak juga oke banget Langsung aja mari kita membuat Soto tulang plus sambal Pertama Panaskan 3 sendok makan minyak Lalu masukkan 9 siung bawang putih Yang sudah diiris tipis-tipis Untuk digoreng Nah ini kita goreng bawang putihnya Sampai warnanya berubah kuning ke coklatan Seperti ini angkat sisihkan terlebih dahulu Biarkan minyaknya Kita gunakan untuk menumis tulang Ayam Ini 500 gram tulang ayam Tulang bagian sayap Ini tulang kecil Yang masih ada sisa-sisa dagingnya Lalu masukkan 2 batang serai 3 lembar daun salam 1 ibu jari kunyit 1 ibu jari jahe Dan 2 ibu jari lengkuas Semuanya diiris dan digeprek saja ya Setelah itu kita tumis sampai wangi Nah kita tumis sampai tulangnya warnanya berubah Supaya nanti gurih ya Setelah itu kita tutup dulu sebentar Nah setelah itu kita buka lagi Dan kita aduk lagi sebentar ya Ini sudah mulai keluar kaldu dari tulang ayamnya Kita tutup lagi Ini warnanya sudah mulai tua ya Lalu saya tambahkan 1500 cc air Atau 1,5 liter air Lalu masukkan 1 batang daun bawang 1 buah wortel ini untuk membuat kaldunya enak Dan 7 lembar daun jeruk Lalu tutup lagi dan didihkan Saya memasaknya menggunakan star pan 5 in 1 dari stand cookware Ini anti lengket Bahan dari granit Teknologi Jerman bisa untuk kompor gas dan listrik Teman-teman yang naksir bisa dicek di instagramnya stand cookware Ini satu set isinya 3 pan Yang ukurannya ada yang besar sedang kecil Dan juga ada tutup kacanya Setelah mendidih seperti ini kita buka Kurang lebih ini saya didihkan selama 20 menit tadi ya Setelah kita buka baru kita tambahkan bawang goreng Yang tadi ya sebagian dulu seperempat bagian kita masukkan Tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh micin Juga setengah sendok teh lada bubuk Yang tidak suka micin bisa diganti dengan setengah sendok teh gula Kita aduk-aduk kita didihkan Nah ini biar kaldu nya makin enak dan bumbunya meresap Kita tutup lagi ya Sebelum ditutup cobain dulu ya Kita tes rasanya dulu Wah ini udah enak banget Pas ya udah gurih asinnya udah sedap Baru kita tutup Kita didihkan 5 menit ya Untuk rasa biar medok Kita buka setelah 5 menit Taburi dengan daun bawang iris Kalau ada tambahkan 1 batang daun seledri Dan ini 1 buah lemon Kita peras ya Kurang lebih 2 sendok makan air lemon Biar rasanya tidak enak dan sedap Udah gini aja matikan kompornya Soto tulangnya sudah mateng Kita buat sambelnya ya Ini 9 buah rawit merah 1 siung bawang putih Dan 1.4 sendok teh garam Kita uleg Ini rawit merahnya tadi sebelumnya Udah saya rebus dulu ya Rebus dengan sedikit air Sampai airnya habis Nah ini kita uleg sampai halus Ini nanti setelah jadi Kita sajikan Kita tambahkan sedikit air Kalau mau makan ya Tapi kalau belum mau makan Biarin gini aja Biar gak mudah basi Nah ini udah siap sambelnya Nah cara penyajiannya Tambahkan kol Soon atau bihun Dan juga toge Nah ini untuk 5 porsi itu cukup 100 gram kol 100 gram toge Dan 100 gram bihun Kita masukkan semua toppingnya seperti ini ya Toge, kol, dan bihunnya Bihunnya disiram air panas dulu ya Ini kol dan toge-nya saya pakai mentah ya Lalu atasnya ditaburi dengan daun bawang Daun seledri Tambahkan tomat jika ada Sambil kita didihkan sotonya Lalu siramkan ke atas sayuran dan minyak Aduh ini aromanya enak banget Kita tuang kuahnya ya Ini resep ini bisa untuk 4 sampai 5 porsi kenyang Nah kita siram seperti ini Wah sedap banget Nah ya setelah kita siram penuh kuahnya seperti ini Biar lebih enak lagi ya Kita taburi dengan bawang putih lagi Bawang putih goreng ya Lalu siram dengan sambal Tadi sudah kita beri peceran Eh kok peceran keceran jeruk lemon Jadi sudah enak Tinggal disantap deh Waduh teman-teman Demikian resep kali ini ya Ini beneran enak banget Sedep Masaknya gampang Pelung-pelung-pelung Rasanya mantap Selamat mencoba Salam kuliner Nusantara Endesurendesma Nyus